Terima kasih Yang boleh kami alami dalam hidup ini Baik kesempatan-kesempatan Untuk merasakan pengalaman hidup yang menggembirakan Ataupun pengalaman-pengalaman hidup Yang menyakitkan Yang menyedihkan Dan seringkali memedihkan hati kami Kami tahu betul ya Tuhan Bahwa lewat kegembiraan maupun kesedihan itu Tuhan berusaha untuk membentuk kami Menjadi pribadi yang lebih kuat dari hari ke hari Dan lewat pembentukan Tuhan itu Kami makin sadar Bahwa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan Kesadaran itu kami wujudkan Dengan malam hari ini kami datang Menghadap kehadiratmu ya Tuhan Untuk memohon agar Engkau Menyapa kehidupan kami Menyapa batin kami dengan sabdamu Karena kami tahu betul Kami membutuhkannya Kami membutuhkan naungan kasihmu Untuk menghadapi berbagai pergumulan Persoalan hari-hari kami Oleh karena itu ya Tuhan Bersabdalah kepada kami Sapalah hati kami Sehingga kami pulang Dengan sukacita Dengan kesegaran Dengan keteguhan Yang berasal dari Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Pembacaan Alkitab Diambil dari Masmur 113 Masmur 113 Demikian bunyinya Tuhan meninggikan orang rendah Haleluya Pujilah hai hamba-hamba Tuhan Pujilah nama Tuhan Kiranya nama Tuhan Dimasyurkan sekarang ini Dan selama-lamanya Dari terbitnya Sampai kepada terbenamnya matahari Terpujilah nama Tuhan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa Kemuliaannya mengatasi langit Siapakah seperti Tuhan Allah kita Yang diam di tempat yang tinggi Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi Yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan Bersama-sama dengan para bangsawan Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah Sebagai ibu anak-anak Penuh sukacita Penuh sukacita Haleluya Haleluya Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Selamat malam Belusuan 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 Adalah sebuah istilah Jawa Yang sebetulnya artinya Saya berusaha menyederhanakan saja Karena kalau ada orang Jawa disini pasti akan sulit mengartikan belusuan Secara sederhana Belusuan artinya masuk Tapi tidak masuk ke sembarang tempat Masuk ke satu tempat Dan mencari tahu tentang sesuatu Itu namanya belusuan Belakangan belusuan ini Ternyata menjadi marak di telinga kita Betul ya? Kenapa? Karena ternyata belusuan menjadi sebuah metode Metode pendekatan Terutama menjadi lebih marak lagi Karena yang menggunakan metode ini Adalah orang-orang Dalam tanda kutip Tinggi Para petinggi Orang-orang Toko-toko masyarakat Toko-toko pemerintahan Atau juga Calon-calon Yang Ingin menjadi toko-toko masyarakat Dan belusuan ini Bapak-Ibu sekalian Menjadi marak di telinga kita Selain karena Toko-toko masyarakat itu Ternyata menarik untuk melihat fenomena ini Ketika kita bersama-sama Melihat apa yang dilakukan oleh tokoh-toko masyarakat itu Ketika mereka mempraktekkan belusuan Belakangan belusuan Dilakukan oleh para tokoh masyarakat Dengan mereka Masuk ke lingkungan-lingkungan Atau berjalan Di tengah-tengah gang-gang Atau jalan-jalan kecil Yang tidak biasa Dilewati oleh orang Atau tokoh-toko masyarakat Atau Tidak pernah menjadi perhatian Orang pada umumnya Jalan-jalan Gang-gang Wilayah-wilayah Yang jarang disentuh oleh orang Belusuan kini menggambarkan Tokoh masyarakat Yang tidak hanya duduk Di kursi Tahta Kursi pemerintahan Kantor Apapun itu Tetapi orang yang mau Dari kantornya Dari kursinya Turun ke jalan-jalan Melihat keadaan rakyatnya Dan bahkan Ternyata Belusuan Sekarang menjadi tanda Baik kita sadari atau tidak kita sadari Menjadi tanda Kita menilai Apakah seorang pemimpin itu peduli atau tidak Jadi kalau Seorang pemimpin ini Sering terjun ke jalan Sering masuk Ke tempat-tempat Wilayah-wilayah Menemui Rakyat Gitu ya Menjadi tanda bahwa Oh ini seorang pemimpin yang peduli Tetapi sebaliknya Kalau seorang pemimpin Jarang Belusuan Atau Bahkan Tidak pernah belusuan Karena sibuk tidur Di kursinya Yang Nyaman itu Maka akan dinilai Oh orang ini Tidak peduli Sama rakyatnya Sehingga disini kita melihat Bagaimana masyarakat Mungkin kita juga Menjadikan belusuan Salah satu tanda Bahwa Pemimpin ini Peduli Atau tidak peduli Terhadap rakyatnya Dan pengalaman Atau fenomena ini Menariknya Bapak-Ibu soal sekalian Dialami juga oleh Pemasmur Ketika di dalam bacaan kita Pemasmur juga menemukan Tanda-tanda Bukan kepedulian pemimpinnya Tapi tanda-tanda Kepedulian Allah Terhadap umatnya Itu tertuang Di dalam Masmur 113 Mari kita perhatikan Bersama ayat 5 dan 6 Disana tertulis Siapakah Seperti Tuhan Allah kita Yang diam Di tempat yang tinggi Tambahkan disitu Kata tetapi Maka maknanya Akan lebih tajam Siapakah Seperti Tuhan Allah kita Yang diam Di tempat yang tinggi Tetapi Yang merendahkan diri Untuk melihat Ke langit Dan ke bumi Pemasmur disini Merenungkan Bahwa Kerelaan Allah Kemauan Allah Meninggalkan Tahtanya yang tinggi Turun Melihat Apa yang terjadi Di langit Dan di bumi Itu direnungkan Oleh pemasmur Sebagai tanda Bahwa Allah Peduli Terhadap umatnya Dan lewat Masmur 113 Ini Bapak Ibu Surah Jumat Sekalian Kita diingatkan Kembali Bahwa Allah Yang kita percaya Bukan Allah Yang nyaman Duduk Di tahtanya Sekali lagi Allah Yang kita percaya Bukan Allah Yang nyaman Duduk di tahtanya Tetapi Allah yang selalu Gusar Melihat Persoalan-persoalan Melihat kehidupan Umatnya Dan oleh karena itulah Dia mau Dia rela Meninggalkan Tahtanya Yang tinggi Di dalam bahasa Paulus Yang mengatakan Bahwa Itu semua Dianggap Tidak penting Dan mengambil Rupa seorang manusia Melihat Melihat keadaan Umatnya Kita diingatkan Kembali Bahwa Allah Yang kita percaya Sekali lagi Bukan Allah Yang jauh Di sana Tetapi Allah yang Menuju Kesini Tinggal Di antara Kita Bersama Dengan kita Mengalami Segala Pengalaman Hidup Baik Yang bahagia Maupun Yang menyedihkan Sekalipun Mari kita lanjutkan Ayat ini Dengan ayat berikut Ayat 7 dan ke 8 Setelah kita diingatkan Bahwa Allah kita Bukan Allah yang Jauh di sana Tapi Allah yang Mau turun dekat Bersebelahan Dengan kita Di tengah-tengah kita Itu memenunjukkan Bahwa Allah yang Kita percaya Adalah Allah yang Mau tahu Apa yang terjadi Dengan kita Mau tahu Apa sih yang kita alami Dia bukan Allah yang Nggak mau tahu Urusanmu Urusan kita Dia Allah yang Mau tahu Urusan kita Dia Allah yang Mau tahu Apa yang menjadi Persoalan kita Apa yang kita alami Tapi saya Sadar betul Bapak Ibu Saudara Jemaat Bahwa Mau tahu saja Tidak cukup Kenapa? Karena Orang zaman sekarang Mudah mencurigai Orang yang Mau tahu Orang yang Mau tahu Sekarang disebut Sebagai orang Yang Kepo Apakah Allah kita Allah yang Kepo Mau tahu aja deh Tuhan Ya ampun Ini kan urusan Aku di bumi Urusan Tuhan Di langit-langit Aja Enggak Tuhan kita Bukan Tuhan yang Kepo Oleh karena itulah Tuhan yang Mau tahu hidup kita Tidak cukup Membuat Kita Jemaat Tenang Oh iya Saya tahu Bahwa Tuhan Mau tahu kehidupan saya Belum tentu Bapak Ibu Saudara Tenang Bisa jadi Bapak Ibu Galau Waduh Kalau Tuhan Mengetahui Hidup saya Wah yang jelek-jeleknya Kelihatan juga Sehingga Allah yang Mau tahu kehidupan kita Belum cukup Membuat kita tenang Oleh karena itu Perlu kita lanjutkan Di ayat yang Ketujuh dan Kedelapan Dikatakan disana Ia menegakkan Orang yang Hina dari Dalam debu Dan mengangkat Orang yang Miskin dari Lumpur Untuk Mendudukkan dia Bersama-sama Dengan para Bangsawan Bersama-sama Dengan para Bangsawan Bangsanya Artinya Tuhan tidak hanya Mau tahu Apa yang Bapak Ibu Saudara Dan saya Alami Tapi Tuhan Mau membantu Apa Yang sedang Kita Alami Dan disini Bapak Ibu Saudara Jumaat Orang yang Hina Dan orang Yang miskin Bukan hanya Gambaran Orang yang Miskin Secara ekonomi Tapi Lebih luas Lagi Orang yang Hina Dan orang Yang miskin Pada waktu itu Yang dimaksud Bangsa Israel Ketika mereka Keluar dari Mesir Adalah orang-orang Yang punya Kelemahan Orang-orang Yang punya Kekurangan Dan itu Bisa berarti Siapa saja Termasuk Bapak Ibu Saudara Dan saya Menjadi Orang-orang Yang punya Kelemahan Dan punya Kekurangan Berita baiknya Adalah Kepada orang-orang Semacam Inilah Orang-orang Yang punya Kelemahan Orang-orang Yang punya Kekurangan Inilah Justru Dikatakan oleh Pemasmur Bahwa Allah Akan Menegakkan Allah Mengangkat Bahkan Mendudukkannya Bersama Para Bangsawan Artinya Apa Artinya Adalah Allah Mau Mengangkat Harkat Dan Martabat Umatnya Mengangkat Harkat Dan Martabat Kita Kembali Kepada Harkat Dan Martabat Sesuai Dengan Citra Bapak Kita lanjutkan Di ayat Kesembilan Pemasmur Menegaskannya Disana Tertulis Ia Mendudukkan Perempuan Yang Mandul Di rumah Sebagai Ibu Anak-anak Penuh Sukacita Saya Yakin Bapak Ibu Saudara Jemaah Juga Sudah Tahu Informasi Bahwa Bagi Bangsa Israel Waktu Itu Memiliki Keturunan Adalah Sebuah Keharusan Memiliki Keturunan Adalah Sebuah Keharusan Akibatnya Setiap Perempuan Yang Tidak Bisa Menghasilkan Keturunan Maka Dia Tidak Tidak Punya Arti Apa Dalam Hidup Ini Percuma Dia Ada Di Hidup Ini Karena Dia Tidak Bisa Menghasilkan Hal Yang Paling Utama Yang Didambakan Oleh Bangsa Israel Yaitu Keturunan Sehingga Kita Bisa Membayangkan Perempuan Perempuan Yang Mandul Akan Dikucilkan Oleh Komunitas Akan Dianggap Tidak Berarti Apa Apa Tidak Punya Penghargaan Apapun Kehormatan Apapun Dan Dalam Keadaan Semacam Itulah Perempuan Yang Mandul Ini Merupakan Gambaran Dari Orang-orang Yang Sudah Tidak Punya Harapan Lagi Terima Yang Paling Paling Utama Dalam Hidupnya Tidak Diamiliki Potensi Paling Utama Dalam Hidupnya Tidak Diamiliki Sehingga Dalam Keadaan Semacam Ini Perempuan Yang Mandul Adalah Gambaran Orang-orang Yang Tidak Punya Harapan Sama Sekar Dan Dalam Pengertian Semacam Itu Bukankah Setiap Kita Yang Hadir Malam Hari Ini Adalah Orang-orang Yang Juga Pernah Mengalami Saat-saat Seperti Itu Saat-saat Dimana Kita Mempertanyakan Pengharapan Kita Saat-saat Dimana Kita Mengalami Pergumulan Dan Kita Mulai Bertanya Dimana Pengharapan Yang Dari Tuhan Dimana Pertolongan Yang Dari Tuhan Tapi Kabar Baiknya Sekali Lagi Bapak Ibu Soal Sekalian Bahwa Bagi Orang-orang Yang Kehilangan Harapan Semacam Ini Allah Hadir Untuk Memulihkan Hidupnya Menjadi Orang-orang Yang Penuh Dengan Sukacita Allah Memulihkan Suasana Sebelumnya Suasana Tanpa Harapan Menuju Suasana Yang Penuh Pengharapan Penuh Sukacita Dan Bukankah Itu Yang Kita Alami Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Soal Sekalian Ketika Dalam Berbagai Kepenatan Hidup Kita Masih Bisa Menemukan Alasan Untuk Tertawa Menemukan Alasan Untuk Tersenyum Dari Hal-hal Yang Konyol Sekalipun Dari Gerak-gerik Anak Kita Yang Tidak Jelas Dari Guyonan-guyonan Pasangan Kita Yang Jayus Upaya-upaya Pasangan Kita Yang Berusaha Romantis Tapi Gagal Disangalah Kita Bisa Menertawakan Hidup Ini Sehingga Berbagai Pergumulan Itu Tidak Terasa Terlalu Berat Dan Percayalah Bapak Ibu Seluruh Sekalian Bahwa Menemukan Alasan Untuk Tersenyum Walaupun Sedikit Itulah Anugerah Terbesar Dari Tuhan Karena Itu Yang Membuat Kita Semua Bertahan Sampai Hari Ini Coba Kalau Kita Nggak Nemu Alasan Untuk Tersenyum Wah Selesai Tapi Justru Karena Dalam Keadaan Berat Sekalipun Kita Terselip Selalu Menemukan Alasan Untuk Tersenyum Untuk Menertawakan Hal-hal Yang Konyol Dalam Kehidupan Kita Bahkan Menertawakan Diri Kita Sendiri Itu Menjadi Sebuah Pengalaman Menjadi Sebuah Anugerah Dari Tuhan Yang Membuat Kita Bertahan Hidup Di Dunia Yang Tidak Ramah Ini Tapi Kita Mampu Tetap Kuat Sampai Hari Ini Bicara Soal Kepedulian Allah Bapak Ibu Saudara Jemaat Saya Teringat Pada Sebuah Cerita Yang Selalu Berhasil Untuk Menginspirasi Saya Mengingatkan Saya Betapa Allah Itu Bukan Jauh Disana Tetapi Hadir Disini Dan Kini Sebuah Cerita Dari Pengalaman Nyata Dari Seorang Eli Wiesel Siapakah Eli Wiesel Ini Dia Seorang Yang Selamat Dari Kem Konsentrasi Nazi Dan Dia Menulis Sebuah Novel Yang Dalam Bahasa Indonesia Diterjemahkan Judulnya Malam Saya Mengutip Terjemahan Mariana Katopo Dan Saya Berusaha Untuk Tidak Menceritakan Ulang Kisah Ini Dengan Kata Kata Saya Sendiri Karena Saya Tidak Berharap Bahwa Saya Mereduksi Detail Detail Atau Suasana Yang Berusaha Dibangun Oleh Eli Wiesel Di Dalam Tulisannya Oleh Karena Itu Saya Akan Membacakan Cuplikan Kisah Ini Dan Saya Berharap Bapak Bapak Bisa Menangkap Suasana Di balik Cerita Yang Saya Bacakan Ini Suatu Suatu hari Ketika kami Kembali Dari Pekerjaan Kami Melihat Dua Tiang Gantungan Terjal Di Tempat Pertemuan Tiga Burung Gagak Hitam Absen SS Adalah Istilah Untuk Tentara Nazi SS Di Sekitar Kami Senapan Mesin Membidik Ke arah Kami Upacara Yang Sudah Tradisional Tiga Korban Dibelenggu Dan Seorang Di Antaranya Si Pelayan Cilik Si Malaikat Bermata Sayu SS Agaknya Lebih Tegang Dari Biasanya Lebih Bingung Menggantung Seorang Anak Kecil Di Muka Ribuan Saksi Bukan Suatu Hal Sepele Kepala Kem Membaca Vonis Semua Orang Memandang Anak Itu Ia Teramat Pucat Menggigit Bibirnya Tiang Gantungan Itu Menjatuhkan Bayangannya Di Kali Kali Ini Si Lager Kapo Menolak Menjadi Algojo Tiga Orang SS Menggantinya Tiga Korban Itu Bersama Sama Naik Ke Atas Kursi Yang Disediakan Hidup Kemerdekaan Teriak Kedua Orang Dewasa Tetapi Anak Itu Diam Dimana Tuhan Dimana Dia Tanya Seseorang Di Belakangku Atas Isyarat Dari Kepala Kem Ketiga Kursi Itu Ditumbangkan Kesunyian Mutlak Dalam Kem Di Ufuk Barat Matahari Terbenam Buka Topi Teriak Kepala Kem Suaranya Parau Kami Semua Menangis Tutup Kepala Lalu Mulailah Kami Berbaris Melewati Tiang Gantungan Itu Kedua Orang Dewasa Itu Sudah Tidak Bernyawa Lagi Lidahnya Terjulur Kebiru Biruan Tetapi Tali Ketiga Masih Bergerak Karena Tubuhnya Begitu Ringan Anak Itu Masih Hidup Sekitar Setengah Jam Anak Itu Tergantung Seperti Itu Menggelepak Gelepak Di antara Hidup Dan Mati Pelan Begitu Pelan Dan Begitu Tersiksa Anak Itu Mati Di Hadapan Kami Di Belakangku Kudengar Orang Yang Sama Bertanya Dimana Tuhan Sekarang Dan Kudengar Suara Di Dalam Hati Sanubariku Menjawabnya Dimana Tuhan Tuhan Ada Disini Dibunuh Di Tiang Gantungan Bapak Bapak Ibu Surah Jemaat Kisah Ini Mau Menegaskan Apa Yang Disampaikan Oleh Pemasmur Di Dalam Bacaan Kita Mas Mur 113 Bahwa Allah Kita Allah Yang Kita Percaya Bukan Allah Yang Duduk Di Tata Sana Tapi Allah Yang Turun Merendahkan Dirinya Bahkan Makin Tegas Ellie Wiesel Mengatakan Dia Hadir Bagi Anak Kecil Itu Persis Di Tali Gantungan Itu Mungkin Kita Bertanya Bapak Ibu Saud Sekalian Kalau Ada Tuhan Harusnya Tuhan Melepaskan Anak Itu Membebaskan Anak Itu Dari Kesengsaraan Dari Penderitaan Dari Maut Yang Menghampirinya Itu Baru Ada Tuhan Itu Baru Menunjukkan Bahwa Allah Peduli Terhadap Hidup Anak Itu Tapi Yang Dihayati Oleh Eli Wiesel Berbeda Bapak Ibu Saud Sama Tanda Kepedulian Allah Tidak Eli Lihat Dari Apakah Anak Itu Selamat Atau Tidak Apakah Anak Itu Hidup Atau Tetap Harus Mati Tetapi Eli Wiesel Percaya Betul Bahwa Kepedulian Allah Tampak Ketika Ia pun Merasakan Sakitnya Digantung Di tiang Gantungan Itu Dan Bukankah Itu Yang selama Ini Kita Hayati Bapak Ibu Sosok Sekalian Dalam Diri Yesus Kristus Allah Yang Kita Percayai Bukan Allah Yang Tinggal Disana Tapi Merendahkan Diri Turun Menjadi Manusia Supaya Apa Supaya Dia Tahu Apa Rasanya Disakiti Oleh Orang Lain Supaya Dia Tahu Apa Rasanya Dihina Oleh Orang Lain Supaya Dia Tahu Apa Rasanya Dihianati Oleh Orang Lain Supaya Dia Tahu Apa Artinya Berharap Tapi Tidak Juga Mendapatkan Kenyataannya Dia Menjadi Manusia Supaya Tahu Persis Apa Sulitnya Mencari Makan Mencari Penghidupan Di Dunia Ini Ia Menjadi Seperti Bapak Ibu Dan Saya Supaya Ia Paham Betul Rasanya Lambung Ketika Lapar Rasanya Tenggorokan Ketika Haus Rasa Sakitnya Terbilah Oleh Sepilah Pisau Ia Merasakan Semua Yang Kita Rasakan Bedanya Bedanya Adalah Kita Tidak Merasakan Semua Yang Yesus Rasakan Itulah Kenapa Kita Bisa Mengatakan Bahwa Allah Peduli Pada Kita Karena Ia Tahu Betul Apa Rasanya Menjalani Hidup Seperti Yang Kita Alami Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sola Semaat Jika Ada Di Antara Kita Yang Saat Ini Berada Dalam Kondisi Lelah Lemah Jengah Bosan Baik Itu Dalam Kehidupan Rumah Tangga Kita Untuk Alasan Apapun Atau Itu Karena Kehidupan Studi Kita Yang Makin Lama Kita Tidak Menunjukkan Bahwa Studi Ini Akan Selesai Akan Berbuah Baik Atau Juga Di Tengah Pekerjaan Kita Ketika Pekerjaan Kita Terasa Begini Begini Saja Tidak Ada Kemajuan Atau Usaha Kita Begini Begini Saja Tidak Menunjukkan Perkembangan Atau Bahkan Bagi Setiap Kita Yang Mungkin Saat Ini Terus Bergumul Karena Tidak Juga Kita Temukan Sebuah Pekerjaan Yang Cocok Bagi Kita Dalam Kondisi Semacam Itu Bapak Ibu Sala Jemaat Percayalah Ingatlah Bahwa Allah Peduli Terhadap Segala Kelalahan Kita Allah Merasakan Semua Kelemahan Allah Merasakan Segala Kebosanan Allah Mengalami Segala Kebuntuan Hidup Itu Dan Jika Kita Saat Ini Atau Saudara Kita Saat Ini Anggota Keluarga Kita Atau Orang Yang Kita Kenal Siapapun Mengalami Sakit Yang Berkepanjangan Sakit Yang Menahun Dan Seberapapun Kita Merawatnya Kita Tidak Melihat Ada Perkembangan Yang Baik Dalam Kesehatannya Ingatlah Bahwa Dalam Keadaan Semacam Itu Allah Di Dalam Diri Yesus Kristus Merasakan Betul Sakitnya Merasakan Betul Penderitaannya Dan Itu Dirasakan Bersama Dengan Bapak Ibu Jemaat Yang Mungkin Saat Ini Mendampingi Saudaranya Mendampingi Anggota Keluarganya Atau Bahkan Dirinya Sendiri Bergumul Tentang Sakit Penyakit Itu Kita Perlu Ingat Bapak Ibu Sama Sekalian Ketika Segala Penyakit Itu Membawa Kita Pada Situasi Tak Ada Harapan Ketika Dokter Angkat Tangan Percayalah Bahwa Tuhan Turun Tangan Disitulah Kita Dapat Memperoleh Kekuatan Kita Walaupun Mungkin Kita Mengalami Penyakit Itu Kita Menderita Melihat Anggota Keluarga Kita Mengalami Semacam Dan Jika Ada Di Antara Kita Sedang Bergumul Oleh Pasangan Hidup Atau Sudah Memperoleh Pasangan Hidup Tapi Bergumul Karena Tidak Kunjung Mendapatkan Keturunan Memperoleh Anak Dan Seakan Doa-doa Yang kita Panjatkan Dari Tahun Ke Tahun Tidak Berarti Apa-apa Pada Saat Itulah Ingat Bahwa Tuhan Peduli Bahwa Tuhan Tetap Mendengarkan Setiap Doa Yang Terucap Kapanpun Dimanapun Karena Tuhan Tidak Pernah Bosan Direpotkan Oleh Segala Pergumulan Kita Tuhan Tidak Pernah Bosan Mendengar Doa-doa Kita Dan Sebuah Bencana Besar Sampai Kalau Tuhan Bosan Mendengar Doa-doa Kita Maka Kita Tidak Akan Bertahan Sedetik Pun Dalam Kehidupan Yang Keras Ini Dan Seperti Pemasmur Katakan Bapak Ibu Soal Sekalian Bahwa Allah Akan Tetap Memberikan Sukacita Di Tengah Segala Pergumulan Kita Menjadi Poin Penting Refleksi Kita Malam Hari Ini Yang Mau Mengingatkan Bahwa Seberapapun Pengalaman Hidup Yang Pahit Yang Menyakitkan Pergumulan Hidup Yang Kita Rasakan Tuhan Selalu Berhasil Untuk Menyelipkan Tawa Menyelipkan Senyum Lewat Orang-orang Di sekitar Kita Lewat Tayangan-tayangan Yang Kita Tonton Lewat Pergaulan Kita Lewat Pekerjaan Kita Bahkan Lewat Diri Kita Sendiri Dan Saya Sungguh Berharap Bahwa Setiap Kita Berhasil Menemukan Alasan Untuk Selalu Mengucap Syukur Untuk Selalu Bersuka Cita Di Tengah-tengah Hidup Yang Tidak Ramah Pada Kita Tuhan Memberkati Setiap Kita Amin Tidak 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 非常的 Tidak Tidak Tidak